Halo 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 balik lagi dengan Steve kali ini gue balik untuk review satu grup baru lagi nih dan dapat rekomendasi juga dari teman-teman yang udah kasih komen di bawah mereka kasih info bahwa ada satu grup girl group itu juga baru debut sebelumnya tuh gue cek mereka memang bener-bener fresh terus mereka juga memiliki apa namanya tipikal genre music yaitu cukup menarik juga ya guys karena kalau nanti yang rekan-rekan denger gitu ya itu mereka memang mengingatkan sama beberapa girl group sebelumnya yang memakai konsep yang sama itu yang konsep lagu dengan track beat yang cepat nah nama grup ini adalah asya dengan single debut mereka itu adalah get down nah seperti apa nih guys kita cek aja let's check it out oh sorry apa nih guys semua what's that asya lihat ku datang sini gebar macam gebabu misas yang tu nanti nanti tak perlu banyak OPD let me show you I'm your motivation what to do with every single thing I'll be drew lihat saja nanti kami akan berpulih-pulih di pikiranmu we are danger we are danger we are danger we are like fighter jangan coba coba berhati-hati hadapi kami jangan terlalu percaya di serangan kami macam sunanya it can be fire oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tapi konsepnya cukup unik ya, karena jarang-jarang tuh ada yang pakai konsep goddess gitu guys Biasanya princess atau girl crush atau badass girl gitu ya Yang kayak jadi menjahat atau villain Tapi goddess itu Dewi itu jarang sih, Dewi-dewi dijadikan sebagai konsep buat sebuah girl band Sorry, girl group gitu kan Nah tapi ini bagus nih menurut gue guys Karena memang butuh banyak variasi Dan EGP Entertainment sebagai agensi mereka ini berani mengambil konsep ini Karena mereka melihat belum ada tuh guys di pasaran musik di Indonesia khususnya untuk girl group Dan mereka pun mengambil konsep ini juga pasti ada pertimbangan kan Karena selain keunikan dari konsepnya juga lagunya Kemudian member-membernya yang semuanya tuh fresh face semua Jadi kalau gue cek di source ininya Itu mereka tuh masih kelahirannya tuh kelahiran Wah di atas tahun 2000 semua nih guys Seperti Loren lahir tuh 28 Juni 2003 Kemudian Syilfa 26 Februari 2003 Nabilah 29 September 2003 Dan yang terakhir Dinda lahir 22 Amai 2004 Jadi kelahiran 2000an ke atas semua nih guys Bener-bener fresh blood semua nih Jadi makanya Bagus juga ya Karena kalau menurut gue memang agensi itu harus melihat Pasar itu kan sekarang pasti melirik Generasi-generasi yang udah masuk di atas tahun 2000an Jadi Millenial-millenial itu memang menjadi sasaran market nih guys Buat Permusikan di Indonesia Makanya mereka Uniknya adalah Gimana cara mencapai atau mendapatkan target itu Adalah ya kita bentuk Apa yang sudah jadi trend nih Yaitu ya Girl Group sama Boy Group Dan mereka pun sepakat menciptakan Asia Kalau lihat dari video clipnya sendiri sih Kalau ngeliat konsepnya memang masih sederhana Gue jujur Karena kalau kita mau compare sama Konsep MV dari grup-grup yang lain Yang udah jauh lebih matang Ya ini emang simple banget Sederhana banget Tapi Even simple atau sederhana Sekalipun Mereka tuh mampu mengemasnya tuh Tetap menarik tuh dilihat guys Jadi Maksudnya Gak membosankan gitu ya Tetap menarik Seperti tadi pas intro Mereka masuk ke gue Kemudian tadi gue itu Mereka mau ngapain nih Mereka mau mengambil Persenjataan Mereka sebagai Dewi-Dewi tadi Terus Kemudian mereka baru masuk tuh Ke Main shot gitu ya Main angle Dishooting di sebuah gudang gitu kan Untuk menunjukkan Dance choreo mereka Kemudian Outfit mereka juga Berubah-berubah gitu ya Dari intro sampai ke ending Itu gak Gak sama gitu Karena ada jalan ceritanya kan Mereka kemudian berubah menjadi Dewi Dan kemudian dari Lirik lagu Melodi sama harmoninya Itu memang Yang EDM banget tuh EDM tuh maksudnya yang Apa tuh yang Elektro guys Jadi maksudnya tuh yang Maka Synthesizer Jadi membuatnya tuh lebih Hypenya tuh lebih Hidup gitu kan Dan juga tracknya juga cepet Makanya Mereka juga bagus mengemas Semua itu Jadi maksudnya Settingannya juga gak Di tempat yang sama Ada yang di indoor Ada yang di outdoor juga Gue rasa sih Buat langkah awal ya Langkah awal dari Asia Ini udah bagus nih EGP Entertainment Mereka udah membuat Konsep yang unik Envy yang menarik Kemudian lagu yang Apa namanya Gampang diterima oleh Telinga gitu ya Hypenya atau vibe-nya Gue rasa sih Ini akan menjadi Landasan baru nih Buat Pasar atau kompetisi di Eh bukan kompetisi sebenernya sih ya Karena kalau sesama Pasar lokal itu Kita gak perlu kompetisi lah ya Masing-masing Punya keundingan sendiri Maksudnya untuk Pasar atau market Di dunia promosikan di Indonesia Khususnya untuk Girl group Atau boy group Nah ini bagus nih Kita semakin bertambah nih Ehm Apa namanya Bertambah Personal baru Atau band baru Atau grup baru Ya hopefully sih Asia Tetap Maksudnya tetap semangat nih Menyempurnakan lagi Penampilan mereka Display visual Sampai Packaging MV sama Lagu mereka Karena gue yakin sih Mereka punya potensi sih guys Asia ini Mereka tuh mengingatkan gue Sama beberapa Girl group Yang sempet gue review juga Kayak Blitzen Blitzen Kemudian Even Starby Starby juga Ada lagunya yang juga Memiliki konsep yang sama Seperti ini Dan Semangat nih buat EGP Entertainment Melaunch Asia Supaya bisa terus Maju Dan sukses nih guys Karena gue yakin mereka pasti bisa kok Itu aja sih guys Reaksi gue Buat video klipnya Asia yang baru aja debut dengan lagu mereka Get Down Gimana nih Menurut temen-temen Ada tambahan lagi gak Kira-kira buat Girl group yang baru ini Asia Kalau ada Langsung aja ditulis di bawah Kolom comment Kemudian Jangan lupa Subscribe See you guys Kira-kira Terima kasih.